Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang Di kamar panas Bukan kursi panas Open the door, open jendela Semuanya biar gak kerasa panas Open beo biar lebih tenang Tidak perlu ku sauna Cukup kamar damar Cukup kamar gua Lu pikir hotel tuh gak laku Laku Pakai oyuk Aduh Oh ya itu haram atau halal Halal Oh ya itu Yang gue gak nanyain Halal haramnya sih Cara ngordernya gimana ble Gobloknya Gue gak pernah ble, ajarin ble Artologi namanya youtube Jangan dibikin ini buat youtube Jangan ble, ntar ada orang yang pake ap gue kan Oh ini gitu takutnya Gue juga ada yang membuat keperluan luar kota gak sih Bener Gue kan aktivitas lu banyak Bener, kita tuh orang yang gak sibuk Kakar gue aja jauh Aduh maap ble Maap ya Ajarin itu ble gimana sih Mau ngomongin oyu apa gimana nih Masda mar Gimana buat Ke bisnis oyu yang udah lama Di bulan ramadhan ini Apakah omset turun Karena mas Haris ini kayaknya setengah investasi oyu Anda yang ini danai ya Gak ada Diat email gue namanya Nah kan seperti ini ya Oyo Syariah itu Gimana 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 lu baru tau Tapi sebenernya hotel pun juga udah ada Maka hotel Syariah itu Gimana, gimana sistemnya Kalo lu mau masuk ya lu harus pake Buku nikah Terus pake Ditutupin semua Maksudnya pake musim gitu Iyalah mudahannya 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 bercinta Kita goblokan aja deh orang Udahan tidur lah Iya orang ngapain Mau itu Syariah Bukan gitu ya Nih mas mas Musa hotel ya Surat terbuka Iya Boleh karena lu mau nge-label itu Syariah Kayak apa gitu Pake label agama tertentu Tetep aja orang kesitu Buat cekin anjing Buat begituan, buat begini nih Gak ada lagi Kita goblokan aja deh Oh berarti lu sering pake ya Lah Manusiawi gak sih Iya bener Sibuk Sibuk Kita orang sibuk Kita sering pake Kita keluar kota Kadang-kadang Kita nyari penginapan gitu kan Itu lu Dan kita pakenya aplikasi Iya Itu lu biasanya Nah Betar Saya terangkan dulu Buat mas saya Saya terangkan dulu Biar mas mengerti Jangan jadi sembuh pendek Marah-marah doang Orangnya Toll Masuk banget Maksudnya cari tau dulu lah Tidak orang mau ngomong apa Bego So pintar lu anjing Enggak Maksudnya So pintar lu Pintar 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 anjing Maksudnya Mau bahasa gue diiniin Itu dari orang lu Orang aneh Lu gak takut kalo digerbek sama itu Siapa? Sama Malikat Israel Lah Emang dia ngerbek ya? Ngerbek lah Matiin lu tiba-tiba Lah emang tiba-tiba dimatiin gitu Pel Iya iya Gak tau gue lah Yang gue tau ya Gue pake aplikasi OYO Ini OYO lagi OYO lagi Pake aplikasi OYO Terus gue Keluar kota Terus gue Nginap di penginapan gitu Beli ayam Iya Gue cuma pemake aplikasi yang bener aja gitu Gue pake aplikasi terus gue check in Sampai hotel gue bosen gue pake aplikasi lain yang bernama micet Iya dong Untuk memesan fasilitas pijat 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 Pegel Kalo bosen pasti buka micet Iya Mau chattingan Nah bro Kadang-kadang gue main lagi Gwarta kan lu gak punya Temen Gak punya temen Gak susah juga Mau ngobrol sama temen-temen Iya Lu bisa ngobrol sama terapis Iya gak sih Gua biang aja Gua biang aja Gua biang aja pake ini sih Buat terapis-terapis kayak gitu Pake Tinder Kalo lu bisa terapis Psikologi gua kadang ke ganggu Gua psikologi sih bang San Bukan terapis Terapis psikologi gua pakenya Oh iya okey okey Pasok pasok Bukan yang kayak di matador gitu Matador gitu 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 Jadi banteng Gitu Gitu Tapi kalo terapis psikologi Otak lu di urut-urut Tapi gimana Ditarik-tarik Brrrr Otaknya diisep Diisep Pake sedutan Gitu Kayak ngaret dodol gitu Bangsa Gini Lu bermasalah dengan Oyo Syariah gak sih? Gua aneh Gua baru denger anjir Seria itu apa sih? Gua udah lama Maksudnya Maksudnya orang-orang yang Mereka mau ngikutin tren bang kali Bek Maksudnya Intinya yang penting Yang penting lu udah Udah dalam status nikah Oh Cekin syariah Apa Lo udah pernah pake belum Oyo Syariah? Gua belum pernah pake sih Belum pernah ya? Belum pernah lah Setau gua ya yang kayak BNI Syariah itu Di lobbynya itu diputurin Inian Apa? Biasama Lu kalo misalkan Kalo misalkan lu tidur di Oyo Syariah nih Lu emang dikasih Dikasih tak jadah Oh Sprink bed nya kaligrafi Ya Sprink bed nya kaligrafi Atau dikasih Dikasih mukena Buat Buat sholat Buat sholat Lu gak narang orang sholat Lu anjing Yang kalo kaligrafi ada di Di kasur Ya Allah Buat apa Ya biar terjaga Tidurnya terjaga oleh Eh Lu gak boleh dibawahin Nah ikutnya gini Analoginya gini Per Analoginya gini deh Sapi artinya, makna Kalau tulisan Qur'annya, tulisan Qur'an nggak boleh tuh Ya siapa tau tulisan Qur'an itu ya Ya lu bisa baca Qur'an nggak? Bisa lah! Ya udah baca, itu artinya apaan? Ya Khalifah juga punya di sini tersekarah Gini analognya gini, biar dia ngerti lah Gini, misalkan lu tidur nih Lu pakai spray Pinocchio nih Pinocchio nya begini deh nih Pinocchio nya begini Bentar 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 sabar mas Sabar mas Teligrafnya apaan maksudnya? Tanya-tanya Lu lagi tidur terus lu nggak sadar titik itu di tangan Pinocchio Emang lu ngerasa aneh nggak? Enggak Ya makanya, gua juga nggak rasa aneh Asik kayaknya Itu cuma spray Eh tapi kan tulisan Arab Siapa tau itu ada ayat Al-Qur'annya Lihat tulisan Arab di restoran juga di Arab ya bahasa Arab Tapi restoran Puncak juga banyak Iya Ini puncak beli Kampung Arya Iya ini Tokoh-tokoh yang jual-jual apa namanya tuh Itu beneran ada 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 Kok gue goblok banget ya nggak tau apa-apa ya Aduh, lama-lama di gerokok tadi Kalau di puncak itu tulisan-tulisan Arab yang kayak jual apa Nah, kawin kontra Lalu Fuck off Terus-terus Kamu bilang yang ngomong Kalau ngomongnya kan Ya, namanya Eh, kan muka dia lihat nih Aus dulu ble Muka lalu Lihat nih Ini Arab-Arab yang kabur dari sana Saya dari Rohing ya Imigran Gimana Fe menurut lu? Apaan? Lu kan sebagai pemuka agama di sini Iya, benar Feer Mana ada pemuka agama begini aneh Emang nggak boleh pakai cana color pemuka agama? Eh, aurat itu sampai sini Gua bukan pemuka agama Tapi lu tau aurat api mana? Iya, cuma gua bukan pemuka agama Yaudah Lu muka siapa? He? Gimana Mar? Apa bisnis otot-otot kayak gitu? Otot-otot melatih ya Melatih kan Oh ya, emang nggak melatih ya? Enggalah Melatih apaan nyeng? Melatih tuh yang 25-25 gitu ya? 25 nggak ada ototnya 25 ribu sih 25 mah paket panas sekali Bukannya ada dulu ya di film-film jadul Harganya berapa mas? 25 ribu kemarin Oh iya kayaknya Gua nggak tau tuh Itu loh Makanya gua tau ya otot melatih itu 25 ribu Gak, misalkan 150 ke atas loh Sekarang kali Iya, iya Gak tau lu 25 Melatih dari film Iya, untuk kayak gitu gimana man? Karena kan kita cuma mau bahas-bahasnya Bukan ya hotel melatih itu Itu adalah sebuah Bukan 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 yang disebut dengan hotel yang murah gitu Memang cuma nama brand aja Hotel Melati gitu Emang iya ya? Cuma Kita sih Taunya hotel melatih itu ya hotel kelas bawah lah Bintang 2, bintang 3 Gitu 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 riz Aduh anjing ceketan gua Banyak 200 sih Mungkin bintang 1, bintang 2 kali Kalau udah bintang 3 mah udah nggak masuk Ke yang kayak gitu pak Bintang 5 mah grab food kan Aduh Bintang 6 Ada tank GTA Iya Helikopter Kalau gua sih gini ya Maksudnya Kadang tuh Kalau di tempat-tempat kayak gitu Kalau misalnya kita mau nginep Kira kadang Kalau nginep sendiri pun Kadang punya pikiran kayak Anjing gua takut digerbak nih Ya Duh Kok takut anjing emang lu ngapain? Ya ribet bro Lu lagi tidur di silat enak-enak Terus tiba-tiba ada yang ngedor pintu lu Iya Ganggu Ganggu lah Itu polisi moral bro Ganggu Itu kan urusan moral masing-masing ya Urusan kasur lah Urusan kasur lah Anak muda ya wajar aja Iya selama masih muda-uda di atas 17 tahun sih Iya Iya Tapi kan Emang anak di bawah 16 tahun nggak boleh merasakan ini cinta? Iya jangan Kalau masalah cinta sih nggak masalah Kalau bercinta kan konteksnya udah berbeda Emang bercinta harus begitu? Hah? Lu tau gimana kalau dia dalam kamar terus dia begitu? Iya kan konteksnya bercintanya kan udah Ya anjing nggak perlu di jelasin lah lu bangsa Ya perlu dong Perlu dong Eh siapa tau dia di kamar buat konten kayak kita Buat pesan Buat pesan Buat pesan Buat pesan Buat pesan Ya dia harus ngapain? Kalau cuma di kamar berdua doang Kenapa di kamar berdua doang? Ya buat konten lah Biar lebih bagus view-nya Siapa tau rumahnya Kasar lagi ya anjing Gitu kayak gitulah Sekarang gini Lu bisa punya tempat yang bisa kasi-kasi Atau siapa Tanpa harus lu bayar di rumah lu sendiri Kan bisa Iya siapa tau dia reviewer Buat nge-review hotel Iya Dia butuh ketengangan Riz Iya Sekarang gini Gimana? Dia masih di bawah umur 17 tahun Tidak bisa bertanggung jawab dengan itu pak Siapa bilang ble? Enggak Ya Tolok Bisa sih bertanggung jawab dengan itu Riz Bisa bertanggung jawab Gue gak setia mau lo bel Kenapa emang? Gak semuanya anak yang di bawah 17 tahun itu gak bisa bertanggung jawab ble Secara umur secara psikologisnya mereka masih belum siap Lu 16 tahun lagi ngapain sih Fer? Sekarang gini deh Riz Gua kuliah Eh enggak sekolah SMA Iya Iya lagi kuliah Lagi sekolah yang mana masih labil-labilnya Sekarang aja lu tiba-tiba lu jadi guru Terus tiba-tiba lu mau jadi pengen ngebit kan tolo Enggak kalau Lu masih mencari diati diri lu juga Iya 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 Hmm Tapi kan Pertanggung jawaban tadi Iya Nah lu bisa mempertanggung jawab kan gak ketika lu memang lu berdua doang Di satu ruangan Terus lu ngedit Enggak gini gini Kalo gua ya Kalo gua melihatnya segini sih Daripada tuh anak apa namanya Memperbuat kayak gitu Kadang-kadang anak muda mah pikirnya yaudah gas aja gitu Iya iya Kadang-kadang kayak diwaya siapa gitu Gorgorong-gorong Ah serima Adeh bener Kalo ini porto banyak Porto banyak Gua tau Digas ngapain sih anjing Apaan? Digas ngapain Gini deh temennya kita lurusin aja masalah apa nih Soal ngewek ngewek ngomong gitu Enggak Bentar, bentar, bentar Bentar mas Bentar, bentar Bentar, bentar Jadi mas Daripada itu orang Berbuat kayak gitu dimana aja Apaan yang begitu Jelas apa? Yang jelas tuh Ya pasti begitu Gopeng 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 Iya lah Langsung spesifik aja gitu Ngapain sih Enggih tuh disini juga udah pada diatur 20 tahun Bagusat Itu gopeng gopeng aja Gopeng Gunanya gituan Hotel hotel kayak gitu tuh buat apa? Kalo bukan buat check in Buat perselingkuhan Buat anak muda yang belum dapet izin Tapi tapi ini sama damar buat ngedit Iya Butuh-butuh ketenangan Anjing Gopeng 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 Metasakan 10 toxic 合ah F・・ Ter MON Panjang Belum jelas ini masalahnya Maksudnya yaudah spesifik aja ngomongin Soal apa nih... Kenapa gue ngebawanya bilang bahwa Takutnya nggak bisa dipertanggungjawabkan Karena kontestnya menurut gue yaudah ini ngomongan Iya udah bener, 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 bener iya lah, soalnya itu boleh emang gak bisa di pertanggung jawabkan gitu loh bawa mixer iya, gue blok cowok cewek, terus bawa mixer bawa poster card, terus cowoknya bawa laptop sama konensor begini kan gak mungkin lah, orang hatanya juga gak peduli dia ngasih KTP apa kagak anjing iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya panas, panas, panas lu ngapain sih pik, disini anjing gak guna ngomong anjing ya tadi ngomong dikit-dikit ngomong apa lu? label syariah itu ganggu sih kenapa ganggu iya gak sih mar? maksud gue, ya terang-terangan itu atau gue juga gak tau, baru tau tadi dari syariah misalkan, misalkan gitu, lu lu juga bingung buat apa? lu kan sekarang tau punya kemampuan buat berpikir cerdas gitu ya, menurut lu, maksudnya label syariah di suatu brand yang yang lu tau gitu itu juga rahasia umum, orang situ itu ngapain sih? ya siapa tau dia mau memperbaiki nama kalau bang syariah memang buat nabung-nabung syariah gitu kan kita udah tau lah tidak ada riba sekalanya siapa tau, si Oyo mau memperbaiki nama dia, brand dia biar orang-orang berpikir positif itu hotel ya kan hotel kata lu tadi kalau lu capek, lu disitu kalau lu perjalanan jauh gimana sih? coba lu kasih tau pake bahasa ibrani kalau ini mau ga lu? ya, yang lantak maksudnya setipis-tipisnya tuh ya lu ga bakalan digerbek gitu maksudnya maksudnya ngeganggu juga ketika semisalkan ya lu di hotel-hotel yang biasa ya bukan kalau misalkan hotel-hotel yang emang udah di atas bintang 3 sih kayaknya aman-aman aja maksudnya kalau untuk masalah gerbekan atau gimana sorry sorry, aduh gua lupa nih maksudnya gini kalau untuk yang hotel-hotel bintang 1 bintang 2 terus kita udah nikah terus ga sengaja tiba-tiba ada orang yang ngegerbek itu kan kayak anjing ganggu banget gua udah nikah bangsa iya akhirnya bikinlah sebuah target eh, buat sebuah pasar baru ya itu ya yang ada label syariahnya jadi supaya mereka pun lebih enak juga lebih enjoy ya iya penggerbakan perempuan itu lu ganggu ga sih maksudnya kemarin kan lu tau lah ada penggerbakan warteg ya kan cuma lu tau lah lu tuh mau tau kan penggerbakan warteg itu kan beda konteksnya warteg tapi sama itu sama FBI itu juga yang nyerang sama DD juga yang nyerang dia labelnya perda gila jing aduh ini udah mudahan aja apa ga? cik kalo gua lanjutin soalnya ganteng ini pak bener ya udah lah intinya gitu lah jangan lu ganggu-ganggu orang lagi seneng-seneng deh lu pernah muda lu punya nafsu gitu iya ga intinya siapa tau dia psikopat ubin yang gangguin orang masa psikopat bisa di ga nih sebenernya gini ya sebenernya gini bekerjakan di ini aparatur negara sih tolong siapa sih ini kayak di anjing nih iya maksudnya yang gerbek kurang biasa aja gini Per yang lu bilang psikopat itu sokap ga tau gua iya 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 bahaya lu Per lu bahaya Per katanya sebuah pendek lu bahaya Per lu katanya lu sebuah pendek katanya lu orang bodoh katanya lu orang bodoh engga kali ini gua jadi pintar aja gua jadi pintar aja jadi pintar gua iya gini apa namanya kesibulan hari gua tadi mau nanya ada satu hal yang pengen gua tanyain kalo semisalkan eh gini iya kesimpulannya gini gua ngerasa bahwa kalo memang ada yang dibawa umur dan dia ngelakuin kayak gitu berarti kan memang ada yang salah dari cara dididiknya gitu loh iya 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 gak sih gua gak tau apaan sih gua ngelakuin jimmy mentolo iya ada gua ngerasa bahwa ada cara ada yang salah gitu ketika memang anak itu dididik gitu kalo memang ada kejadian yang seperti itu gua rasa jangan sampe langsung dinikahin sih iya kebanyakan kan kalo yang kayak gitu-gitu kan gerbuk wah langsung nikahin tapi kan takutnya tapi kalo misalkan dia di atas 18 atau 19 tahun ya sebenernya gak jangan juga gitu karena memang kan pernikahan kan gak cuma saat itu doang gitu iya blek tapi kan itu anak jadinya gimana kalo emang udah jebol gitu udah masuk ke dalam itu kan iya lebih kepada keedukasinya sih edukasinya wah maksud gua disini kan kita kita kan punya apa namanya titit masing-masing nafsu nafsu punya apa? punya kementerian sosial yang banyak kerja aneh banget wah iyalah si buah si buah si buah ya mungkin dari kita-kitanya juga harus bisa ngebantu kementerian sosial ini bisa ngasih edukasi juga harus ngasih sumbangsi bener gua pernah denger ada coach ada coach ada orang ternama gitu lah yang harus tau kayak apa sih sumbangsi millenial buat bangsa ini itu coach bagus banget sih iya ya sampe akhirnya gua setuju sih maksudnya pemuda-pemuda sekarang ini peranjing-anjing itu coach orangnya terkenal tuh lu tau gak? syukur gua bukan anak millenial iyalah jadi lu gak setuju sama coach itu? wah parah sih ben enggak kayaknya terimakasih temen-temen cintai boketek anjing goblok gua jadi mau naik goblok